Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semuanya Di video kali ini Kita mencoba untuk berbagi ilmu Cara mengganti Mika Stop Lamp Mobil Toyota All New Avanza Tahun 2014 atau sejenis Yang pecah Jadi kali ini kita coba untuk mengganti sendiri Ini Mika nya ya Ini bolong nih ya Kita coba dari sini di rumah Ayo kita mulai Ini aja langsung ya Pertama kita buka dulu bautnya Ini buat 10 Yang ini ya sahabat youtube ya Ini 2 biji Ini 1 Ini 1 pakai kunci T 10 Kita congkel aja disini Ini Namanya tutorial Jadi alat untuk Melepaskan Mika ini dari Apanya Dari Ya dudukannya itu Ya cukup Ini aja Kita pakai pisau Sama obeng Sudah Ini Ini ya Terus Ini ya Yang ini sama Begini aja Ya Obeng sama pisau aja Ini gagang obeng Sudah ini Sudah terbuka Ini semua Ini Buka Lalu ini Yang ini kita bersihkan Nah ini kita bersihkan Untuk berikutnya Kawan-kawan Ya Kawan-kawan youtube Kita pasang Mika Ke dudukannya Nah ini rumah Mika nya ya Ini Mika Mika stop lamp nya Ini Rumah Mika nya Pasang Kemudian kita Lem pakai Lem PPC Lem pipa PPC Ini ya Lim pipa PPC Sebelum proses pengliman dikerjakan Yakinkan Rumah kacamika Dan Kacamika Stop lamp Benar-benar bersih Terbebas dari air Debu Dan sisa-sisa Kacamika Yang lama Selanjutnya Pengliman Dilakukan secara merata Dan Benar-benar Meresap diantara Rumah kacamika Dan kacamika stop lamp Apabila proses pengliman Selesai dikerjakan Jemurlah rumah kacamika Dan kacamika stop lamp Pada panas matahari Lebih kurang Satu jam Setelah dijemur Pada panas matahari Dan yakin Lim benar-benar Kering Dan merahkan sempurna Maka Stop lamp Sudah bisa dipasang Pada Bodi mobil Lampunya kita pasang Lampu ini lampu kotak Ini lampu tangannya Lampu Ya ini teman-teman ya Ini kita Tinggal pasangkan aja Dudukannya Ya Ini terus Bautnya Buatnya Kita pasang Buatnya Nah Gitu ya Kawan-kawan-kawan Sudah selesai ya Sudah selesai ya Proses Proses apa Tadi Pemasangan Stop lamp Toyota Apanda All new Tahun 2014 Sudah selesai Gampang kan Tidak ribet Tidak ribet Oke ya Bagi teman-teman yang Mau Apa Mau sharing Atau mau Berbagi ilmu Atau memang Teman-teman ada Cara yang lebih Bagus dari ini Yang saya Sudah kerjakan Tolong diisi di kolom Komentar ya Teman-teman ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih